Ada dua lagi yang sangat keren ini menunya, yaitu menu bluetooth, jadi kalau kalian suka karaoke, ngambil source-nya dari youtube, itu bisa disini nih, saya tunjukkan sebentar ya Kalian bisa mendengarkan suaranya Ini bisa Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Arti Arma, kali ini saya mau kenalin kalian Sebuah mixer yang harganya terjangkau teman-teman Dan juga ini saya pakai untuk membuat sebuah video di channel Arti Arma Mixer apakah itu, yaitu mixer asli FX402i Kenapa saya mau membeli mixer ini teman-teman, yang pertama adalah karena murah Ya, langsung aja kita kenalin mixer yang harganya terjangkau ini, apakah sesuai dan worth it untuk kalian beli ya teman-teman Jadi yang pertama akan kita nilai, yaitu build quality-nya teman-teman Kalau kita lihat ini build quality-nya, kita bisa lihat materialnya ini adalah plastik teman-teman Plastiknya nggak kelihatan mewah ya, biasa aja gitu Terus ini ada tombol-tombolnya dengan tombol-tombol warna-warni, juga tidak terlihat mewah Tombolnya biasa saja, tapi fungsinya semuanya bekerja dengan baik Dan di sini ada dua channel, yaitu untuk kabel XLR Kabel XLR itu untuk mic-mic condenser Untuk mic-mic yang sering dipakai buat podcast atau rekaman ya Dan kalau kabel atau mic condenser itu membutuhkan phantom power ya teman-teman Di sini sudah ada phantom power-nya Jadi kalau kita pencet ini dengan mic condenser, dia akan bekerja secara lebih baik Kalau biasanya mixer yang nggak ada phantom power-nya, dia nggak bisa nyala atau mengeluarkan suara Karena dia butuh asupan energi Dan ini ada energi dari mixernya, yaitu phantom power namanya teman-teman Jadi dia sudah ada di dalam mixer asli FX402i ini Terus di sini kan ada dua channel ya, jadi kita bisa bikin podcast yang ada dua mic Terus ada ini input untuk di sini bacanya 3,5 Mungkin colokan 6,5mm ini bisa dipasang di sini, tapi saya belum pernah mencoba ya Di sini ada input untuk RCA juga, dari misalnya kalian dari tape atau dari handphone kalian yang mengeluarkan suara Outputnya kabel RCA ini bisa dicolokin di sini Terus di sini ada untuk colokan headphone ya Colokan headphone-nya itu harus yang 6,5mm, jadi kalau headphone kalian colokannya 3,5mm harus ada converter eksternal Nah, di sini ada dua output ya, itu left dan right, jadi stereo Dan ini kita memiliki, kalau dilihat dari tombol-tombolnya ini memiliki equalizer yang cukup standar Ya, itu ada gain, ada height, ada low Kalau saya naikkan gain-nya ya Cek 1,2,3, cek 1,2,3, cek 1,2,3 Cek 1,2,3 ini di posisi tengah Coba kita matikan, cek 1,2,3, cek 1,2,3 Ini di posisi tengah lagi teman-teman Kita coba yang low, cek 1,2,3, cek 1,2,3 Bekerja ya teman-teman, ada perubahan jika kalian mendengarnya secara lebih detail Cek 1,2,3 Kita matikan low-nya, coba cek 1,2,3 Ini saya mulutnya hampir dekat dengan mic condenser ya teman-teman Hampir besentuhan Cek 1,2,3, cek 1,2,3 Nah, di sini ada gain-nya juga Gain-nya untuk menambah power dari mic yang kita gunakan ya teman-teman Cek 1,2,3, cek 1,2,3 Cek 1,2,3, cek 1,2,3 Dan yang menarik adalah ada sebuah efek ya teman-teman Efek ini sudah built-in di mixer ini Tapi hanya satu Yaitu efeknya reverb Nah, kalau di mixer yang pernah saya pakai itu juga Atau yang pernah saya lihat Mik yang sejenis ini ya Sekelas ini ada merek Behringer Yang harganya sekitar 2 kali lipat dari harganya asli efek 402 ini Yang jenis mixer Senix gitu 802 atau 10002 Itu ada Ada apa ya namanya ya Ada masukan sen-nya gitu Tapi di sini nggak ada teman-teman Tapi dia sudah built-in dari Efek ya itu efeknya adalah reverb Jadi di Kalau di mixer Kalau nggak salah ya Jadi di mixer Behringer itu belum ada efeknya Jadi cuma equalizer yang standar aja Tapi di sini udah built-in Dari efek reverb Ini kita akan coba ya Efek reverb-nya Kita akan buka nih efek reverb-nya Kita buka di channel 1 Cek Nah, mulai kedengeran kan Efek reverb-nya atau efek delay Woy Ini kalau efek delay-nya kita tambahin Woy Semakin kita ke sini Semakin cepat efek delay-nya Woy Woy Coba kita puter lagi Woy 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 I I Hey 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 Jangan 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 Lupa 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 Nah, kalau yang ini Rap ini adalah Kalau nggak salah Repetisi ya Pengulangan Woy 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 Kalau kita nol-in Teman-teman Woy 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 Seperti itu ya Efeknya yang ada di Asli Ada dua lagi yang Sangat keren ini Menunya Yaitu menu Bluetooth Jadi, kalau kalian suka Karaoke Mengambil source-nya Dari YouTube Itu bisa disini Nih Saya tunjukkan Sebentar ya Nah, disini teman-teman Saya akan mencoba Untuk menyambungkan Bluetooth Dari HP ini Masuk ke Mixer ini Kita akan mencoba Ini kita pencet Yang mana nih Nah, ini Tulisannya Blue Itu singkatan Dari Bluetooth Dari HP kita Ini akan saya Nyalakan Bluetooth-nya Oh, ternyata B36 Coba ya Sudah terkonek Apa belum Kita mencoba Sebuah lagu Nah, ini sudah Kalian bisa mendengarkan Suaranya Ini bisa kalian Dari HP ini Dari HP ini Dari mana ya Ini bisa kalian Kalau kalian mencet Di sini Standart Ini mungkin langsung Pencet ini Dia yang berfungsi Itu inputnya Dari 3 per 4 Ya teman-teman Kalau kalian mencet Dari USB ini Kalian pencet Ini kalian Akan tersambung Dari USB ini Atau dari Bluetooth yang Sedang menyala Teman-teman Nah, gitu ya Keren kan teman-teman Jadi kalau kalian Mau karaoke-karaukean Gitu teman-teman Kalian bisa Langsung rekam aja Di mixer ini Dan kalian Cari source-nya aja Di HP kalian Atau Di Youtube Karaoke-karauke Gitu Gitu bisa banget Kalau kalian Punyanya USB Terus ada isinya MP3 Kalian juga bisa langsung Colok disini Teman-teman Itu akan Bisa Nyambung lah Dan Kerennya itu Disini kalian bisa Mematikan lagunya Dari sini Teman-teman Kita pencet ya Coba Nah, matikan Kita nyalain lagi Dan tidak hanya Bisa play Atau stop Tapi kalian bisa Next Dari playlist Yang sudah ada Melalui mixer ini Teman-teman Ini adalah sebuah Kekerenan dari Mixer yang harganya Terjangkau banget kan Teman-teman Nih, coba kita lihat Tuh, lihat Berganti Lihat ya Teman-teman Saya nggak pencet Saya hanya Mencet disini Langsung ya Saya pencet ya Teman-teman Dia bisa langsung Next Wah ini Wifi-nya Lagi lambat Penjelasan dari saya Teman-teman Apakah worth it Atau Nggak Dengan harga Yang sangat terjangkau Yaitu Harganya Rp340.000 Sampai Rp400.000 Di pasaran Atau Kalian bisa cari Aja di Tokopedia Atau Di Bukalapak Teman-teman Mungkin ini Bisa menjadi Solusi kalian Yang mempunyai Duit Yang pas-pasan Tapi Ngebet Mau bikin Sebuah podcast Ya ini adalah Solusi terbaik Ya teman-teman Karena dia memiliki Fitur-fitur Yang Yang sangat Bagus Menurut saya Sudah ada Bluetooth-nya Bisa konek ke HP Bisa konek ke USB Yang ada isinya MP3 Terus ada Dua channel Kabel XLR Buat kalian Pakai Mixer Apa namanya Ini Mixer Kabel XLR Itu ya Mixer Ya udah Cukuplah Buat kalian Bisa bikin Podcast Sama Teman kalian Karena Udah ada Dua channel Walaupun Build Quantinya Saya bilang Ini adalah Tidak sebagus Dari Merak-merak Yang Sudah cukup Mapan Ya teman-teman Tapi Fungsinya Itu Sangat-sangat Worth it Menurut saya Menurut kalian Bagaimana Mungkin kalian Bisa Komen Di kolom Komentar Saya Arti Arma Selamat Sayang Untuk Kalian Semua Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax